Hai semua Assalamualaikum kembali lagi di channel youtube Aisyah Latif Di video kali ini saya mau share resep Milo Cookies Nah mau tau cara buatnya tonton terus video ini sampai selesai Pertama siapkan wadah lalu masukkan 400 gram margarin 120 gram gula halus ini mau saya ayak dulu supaya tidak bergerindil 1.4 sendok teh garam ini boleh di skip 4 saset Milo ini per sasetnya isinya 22 gram Karena ini ada gulanya jadi ini saya masukinnya bareng sama gula Kalau coklat bubuk tanpa gula itu masukinnya bareng sama tepung Lalu ini kita mixer menggunakan speed paling rendah sampai menjadi halus dan tercampur merata Tapi jangan terlalu lama kira-kira 1 menit aja Kalau sudah tambahkan 2 butir kuning telur Vanili cair secukupnya atau bisa diganti dengan vanili bubuk Lalu ini dimixer kembali asal tercampur rata aja Kemudian ini saya akan lanjut mengaduk menggunakan spatula Pastikan seluruh adonan sudah tercampur merata Kalau sudah tambahkan 40 gram tepung maizena 500 gram tepung terigu Saya pakai yang protein rendah Lalu ini diaduk kembali sampai semuanya tercampur merata Lalu ini saya akan lanjut menguleni menggunakan tangan Pastikan seluruh adonan sudah tercampur merata Ini kita akan uleni sampai menjadi halus dan tidak lengket Nah kalau sudah menjadi halus dan tidak lengket seperti ini Cukup Yang penting sudah bisa dibentuk Lalu ini saya akan ambil sedikit adonan Untuk tempelan coklat di atasnya Tambahkan pasta coklat secukupnya Lalu ini kita aduk-aduk sampai merata Oh iya tadi ini saya tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk Tapi saya lupa ngerekamnya Nah kalau sudah merata Ini kita sisihkan dulu Kemudian adonan yang tadi Saya akan tambahkan 150 gram misis coklat Lalu ini kita aduk-aduk sampai merata Tapi mengaduknya pelan-pelan aja ya Supaya misisnya tidak hancur Nah kalau sudah merata Ini sudah cukup Kemudian siapkan silikon Ambil sedikit adonan Tutupi menggunakan plastik Lalu ini kita gilas menggunakan rolling pin Untuk tingkat ketebalan sesuai selera aja Kemudian untuk cetakannya Disini saya menggunakan cetakan kotak yang bergerigi seperti ini Atau kalau misalkan tidak punya cetakan Bisa menggunakan pisau agar-agar yang bergerigi seperti ini Sekarang tinggal kita ambil satu persatu Ini adonannya lembut banget Jadi harus hati-hati Untuk loyangnya Ini tidak saya olesi apapun Karena ini sudah mengandung margarin Jadi ini tidak akan lengket Tapi kalau misalkan mau diolesin Juga tidak apa-apa Tipis-tipis aja Nah ini sudah dapat satu loyang Sekarang saya mau cetak adonan yang warna coklat Ini kita gilas dulu Sampai tipis Lalu ini saya akan bentuk Menggunakan pelanjar cutter Yang bentuk bunga seperti ini Kalau misalkan adonannya terlalu lembek Tidak bisa diambil Tambahkan sedikit tepung terigu Ataupun coklat bubuk Ini tinggal kita tempel-tempelkan aja Di atasnya Nah lakukan terus Seperti itu Sampai dengan selesai Kalau sudah Ini siap untuk kita panggang Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan Sekitar 10 menit Lalu ini kita akan panggang Di suhu 150 derajat celcius Pakai api atas bawah Sekitar 20-25 menit Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Nah jika dirasa kuenya sudah matang Angkat dan keluarkan cookies dari oven Lalu ini kita diamkan dulu Sampai dingin Sambil nunggu yang lainnya matang Baru nanti bisa kita masukkan Kedalam toples Nah ini dia Hasil keseluruhan yang sudah matang semua Lumayan banyak Warnanya cantik banget Sekarang aku mau coba dulu Rasanya enak banget Manis gurih Melonya juga terasa Cara buatnya mudah Dan bahannya juga ekonomis Jadi ini cocok banget Untuk dijadikan ide jualan kue lebaran Enak banget Satu resep ini Saya menghasilkan Tiga toples ukuran 500 gram Jadi kalau pakai toples ukuran 250 gram Hasilnya 6 toples Oke sekian dulu video dari saya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Aktifkan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami Terima kasih Terima kasih